assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini trip kedua kita jalan-jalan kita kita sekarang ada di Candi Prambanan di hari yang sama tadi siang kita ada di Borobudur sekarang kita masuk Candi Prambanan ya sekalian jalan apalagi ya kan semua dijelajahi di Jogja ini ya kan selagi bisa dan waktunya walaupun waktu mepet kita jalani aja ya kan Oke kita lihat dulu masa ke dalam ayah selamat menikmati kalau suasananya sih hampir sama ya sama Borobudur ya hijauannya jalannya bersih ada candinya aja yang berbeda ya kan disana Borobudur ini candi perambanan kami jadi hari ini keseluruhan guys jam setengah lima saat sudah tutup tapi karena kami sudah beli tiket terusan jadi kita ini terpaksa dipaksa masuk aja kan sayang tiketnya jadi minta izin tadi sama kasirnya dan kita diizinkan untuk masuk sana dia candi perambananah mari kita kaskan ke dalam selamat menikmati nah kita jalan lagi ke dalamnya ini lap perjalanannya lumayan panjang tapi tidak sepanjang jalan kenangan kita ya kan hahaha candi perambanan dan candi Borobudur itu kita sehat jalan kaki masuk ke dalamnya ya di Borobudur itu cukup jauh di perambanan tidak terlalu jauh pokoknya nikmati lah untuk jalan kaki ke candi perambanan dan candi Borobudur ini pasal lelah hilang jika kita sudah sampai di atas kita lihat sepun jatuhnya kita lihat sepun jatuhnya selamat menikmati selamat menikmati ya sayang sekali ya teman teman ya hari sudah mulai suri kita terlambat masuk kemarinnya karena udah kesorian hari juga udah keburu mau maghrib jadi sekarang kita mau keluar dulu ya jadi kita udah keliling-keliling di Borobudur dan sekarang di candi perambanan ini Candi Prambanan suasananya sama seperti Borobudur banyak saja candinya yang berbeda mereka mempunyai sejarah masing-masing Candi Prambanan dan Borobudur oke kita mau lanjut lagi jalan lagi kita mau nyari lagi tempat-tempat hits patung krongan malam ya selamat menikmati 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 selamat menikmati